Ya pemirsa, pasca banjir di Kalimantan Selatan kerugian di sektor pendidikan khususnya di Kabupaten Banjar mencapai 41 miliar rupiah. Kerugian meliputi kerusakan sejumlah sekolah, mulai dari kerusakan bangunan hingga saran dan peralatan belajar-mengajar. Pasca banjir besar yang melanda Kabupaten Banjar. Terdata sebanyak 419 sekolah meliputi paut, sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama, rusak. Kerusakan sekolah mulai dari rusak berat, sedang hingga ringan. Tak hanya itu, kerusakan sarana pendidikan lainnya seperti peralatan belajar-mengajar juga telah didata oleh pemerintah Kabupaten Banjar hingga hari ini. Akibat kerusakan tersebut, kerugian di total mencapai 41 miliar rupiah. Bencana banjir yang kini masih berstatus darurat di Kabupaten Banjar juga berdampak terhadap 1.777 tenaga pengajar di Kabupaten ini. Karena kita bicara bukan sekolahnya saja, tapi terkait dengan sapras yang ada di dalamnya. Seperti buku, laptop, dan lain sebagainya. Kita dengar dari guru-guru kita, saudara-saudara kita pada saat melakukan upaya penyelamatan, tidak bisa maksimal dan tidak bisa memperhatikan bagaimana ketinggian air. Nah, jadi kita bicara di sini bukan hanya sekolahnya yang rusak, tapi juga kita bicara terkait sapras juga banyak yang menjadi perhatian kita bersama. Meski sudah mulai menyurut, namun sebagian besar sekolah di Kabupaten Banjar masih terendam, sementara sebagian masih dalam tahap pembersihan. Dari Kabupaten Banjar, Zenal Hakim, AINUS melaporkan.